Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TKB 17.14 kebun salimara Nah sebelum kita memulai kekayaan, kita berdoa terlebih jauh Semoga kita mendapatkan kebergaan kepada kita semuanya Ilmu yang kita perolah dari ibu guru yang disampaikan Semoga menjadi kebergaan kepada kita semuanya Sudah sihat? Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawm dihatin Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Ihdina s-sirata al-mustakil S-sirata al-ladhina an'amd alayhim Gairil mahtubi alaihim Waladdalli Rabbil firli Wal walidayya Walil mu'minina Amin Nah kita lanjutkan dengan wajah Salah Tanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sallatan Kamilatawasallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladi Tanhallubihil bukadu Watanfarijubihil kurabu Watutudubihil awajub Watunalu biro'idu Wahusnul khawatini Wajustaz kallambahu Biwajihil karimi Wa ala alihi Waswabihi Fikulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim biadadi Fikulli Fikulli Malu milah Nah anakku sayang Selanjutnya Selanjutnya Kalian buka juga halaman peraga Peraga Di belakang sendiri saya Nanti kalian buka majalah Kalian buka sendiri Halaman di belakang Nah disitu Ada lembar untuk menggunting Nah jadi kalian siapkan Gunting Dan juga lem Untuk menempelnya Ya apa pun jenis lemnya Nah selanjutnya Disini kita akan belajar Tentang apa Yuk kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan urutan gambar Di bawah ini Gunting Gambar di lembar peraga Lalu tempel Sesuai dengan urutannya Wah sayang Ternyata kalian mau diajak Sama bu guru Untuk mengurutkan Pola gambar Nah ini Bunirroh sudah menyiapkan Ya dari lembar peraga Yang untuk digunting Nah bu guru juga siapkan guntingnya Nah karena disini ada gambar Sawi Satunya kosong Ada gambar apa Terung Ada sawi lagi Ada pintar Wortel Ada terung Nah berarti yang hilang Ini gambar apa ya sayangnya Oh iya Ternyata ada gambar Si wortel Nah Kebetulan ini bu guru Sudah menyiapkan Guntingannya Taraaa Sudah menyiapkan guntingan Jadi Kita tinggal menempel Beli Lem di belakangnya Yang rata ya sayang Yang rata ya Oke Kalau sudah Kita letakkan seperti ini Ingat Sesuai polanya Boleh seperti ini Tidak pun Nih rung Karena wartanya Bentuknya tidur Berarti kita samakan Bentuknya Tidur seperti ini Atau Belanda seperti ini ya sayang Nah Taraaa Sudah selesai Nah Biar kelihatan beda Kalian harus Mewarnainya yang rapi Warnanya yang rapi Apa saja warnanya Bu guru kasih contoh Warnanya misalnya terung Terung itu ternyata sayang Perpaduan Karena gue pun Saling ambil warna ungu ya Permaduan Warna biru Biru Kalian kasih sedikit Ya Dicampur Atau dikombinasi Dengan warna Merah Nah Kita mencoba Untuk bermain warna Di sini sayang ya Nah Ini kombinasi warna Terung Merah dan biru Itu diubah Atau dicampur Sehingga menjadi warna Ungu Boleh pakai Biru Biru tua saja Nah Tuh Sudah kelihatan Warna ungunya Masya Allah Kita jadi tahu ya Ternyata Bisa berubah Warna dengan cara Mencampur warna Sehingga di sini Nah Kita samakan lagi Warna untuk terungnya Nah Pakai biru tua Tuh Sudah kelihatan Warna ungu Gitu bu guru Pakai terung yang Warnanya ungu ya sayang Nah Untuk atasnya Ini ada warna hijau Warna hijau Termasuk juga Untuk gambar sawi Bu guru pakai sawinya Sawi Ini Sawi Tambah warna hijau Nah ini Di kombinasi dengan Hijau muda Hmm Yep Oke Kalian nanti bisa Menanya Warnanya Sehingga lebih Lebih rapi lagi Lebih bagus Lagi ya sayang Dari bu guru ya Kalian bisa Bekerja sama dengan Mama kalian di rumah Mengerjakannya dengan Bagus Atau rapi Selanjutnya warna Wortel Yuk Siapa yang suka makan Wortel di rumah Oh iya Pasti anak Soli-soli yang di rumah Makan wortelnya Lahap sekali ya Bu guru juga sama Bu guru suka warna Wortel Nah Oke Nanti kalian warnai Seperti ini Jadi kelihatan Rapi dan Indah Kalian bisa lanjutkan Untuk halaman Baris selanjutnya Bersama orang tua kalian Selamat Pengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang apa ya Yuk kita sama-sama Bacakan ya Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Sayuran sangat berguna Bagi kesehatan Nah Bingkari sayuran yang berguna Untuk menjaga kesehatan Mata Makanya disini ada gambar Mata Kita tahu Mata gunanya buat apa Di peran Aku di rumah Mata gunanya untuk melihat Kita tebali Lalu segi empat ini ya Sambung-sambung Sambung-sambung Sambung Titik-titik Titiknya disambung Lagi yang sini juga Sambung-sambung Sambung-sambung Nah Oke Selanjutnya Jepret Sudah Nah disini aja beragam Macam sayuran Nah Bu Guru tidak semuanya Untuk menjelaskan kepada kalian Kalian nanti bisa bertanya sama mama Bu Guru akan mengambil Beberapa Contoh dari gambar Nah disini Bu Guru bagian cahpe Dan juga Tomat Dari ketiga bahan ini Dari ketiga bahan ini Bu Guru yang Akan menjelaskan Satu persatu Tentang Pergunaannya Seperti kita tahu Water Itu banyak mengandung Apa Beta-karotin Beta-karotin itu Motivitamin Yang digunakan Untuk kesehatan Mata Ya semua juga Bahwa portal ini Bagus untuk Mata Ya sayang ya Jadi ini bagus sekali Buat mata Selanjutnya Kita Akan berangkat ke Bahan yang namanya Cabai Nah yuk Siapa yang tahu Pernah merasakan Rasanya cabai Gimana rasanya cabai Wah Pedas Pedas Rasanya pedas Sekali ya sayang Misalnya mama Menggunakannya Untuk beragam Macam Masakan Bisa juga langsung Untuk dibuat Kelapan Apapun Sambal Kira-kira Kegunaannya cabai Bisa gunakan Sambal Untuk salah satu Masakan Dalam menu diet Selanjutnya Bu guru akan Menolakan tentang Tomat Nah inilah bentuk tomat Nah tomat ada Bermacam-macam Bentuknya ya Ada yang tomat Warna hijau Bu guru ngambilnya Warna oran Gunanya apa ya Gunanya ternyata Untuk kesehatan jantung Nah jantung itu Selanjutnya Untuk kesehatan mata Kenapa? Karena dia mengandung Warna yang cerah Terutama warna oran Jadi Untuk kita memahami Kesehatan mata Itu mudahnya kita bisa Perhatikan Buah ataupun sain Yang berwarna oran Secara seperti ini Selanjutnya Untuk pencernaan Dan juga Banyak mengandung Vitamin C Jadi kalau kalian Misalnya Bibirnya ada yang sariawan Ya Atau gusinya Mungkin yang suka berdarah Bisa menggunakan Yang arti Jus tomat ini Nah Jadi sehari keterangan Bu Niro Kita bisa tahu Bahwa Untuk Yang namanya Kegunaan mata Kita bisa Bukur pakai warna biru Ya Bukur pakai warna biru Itu kita pakai Sayur Anakku sayang Kalau tadi Kita sudah mengenal Yang namanya Manfaat dari Sayur tomat Sayur Cabai Dan juga Portel Nah Kira-kira Mana sih Yang bermanfaat Atau Berguna Untuk kesehatan mata Nah Disini Perintahnya Suruh melingkari Sayang ya Sayuran yang Gunanya Untuk kesehatan mata Apa tadinya Cintanya benih Salah satunya Nih Portel Kita lingkari Gunakan warna yang cerah Ya sayang Boleh kalian gunakan Krayon Biar nanti Pada saat dipoto Penyetoran Tugas Kelim Penumpulan tugas Selanjutnya Kita Meringkari Bukur gunakan warna Orang ya Misalnya Nih Top Tomat Oke sayang Terima kasih Selamat mengerjakan Alhamdulillah 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 Hari ini Kira-kira pas selesai Semoga Afennya Kita Laksana kita Selalu Sekarang Sekarang Kita mulai Dua Untuk Keluar rumah Dan Dua Untuk Anak Sudah siap Oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Anak Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati